Oke dulur-dulur Aku akan review Seberapa Konsumsi BPN Mobil Yang dipasang karburator sepeda motor Setelah saya pakai Untuk perjalanan kemarin Hasilnya sebeapa Kita ceritain ke kalian Sak drungi gitaran se Benora sepaneng itu Sebelum memulai review Bismillah Terima kasih telah menonton! 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 Satu lagu dari Banyu Langit Oke teman-teman Setelah aku review ya Setelah aku review Kemarin Saya jalan-jalan Ke Purworjo Terima kasih telah menonton! 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 Ketika ada apa-apa-apa-apa itu kok tiba-tiba error gitu, maka saya sudah stand by itu karburator yang asli sehingga tinggal tempel, pasang kabel-kabel gasnya dipasang sudah jarang lagi, tidak ada masalah tapi itu cuma jaga-jaga ternyata sukses dengan baik, bahkan kalau kalian ikuti perjalanan saya, itu kan ada tanjakan wah itu tanjakannya abu tenang, sebenarnya jadi kalau kalian pernah ke Purwore Joko lewat Salaman, itu nanti ada jalan yang kalau ke kanan kali abu, wana sobo itu no anja dibagi jalannya, nah disitu di lalanya ada truk berat itu kan ngeremet rek-rek-rek-rek gitu terus, di belakangnya yang ngantri seperti itu, nah itu malah test drive di tanjakan macet dah itu luar biasa ini untuk dicobain langsung kelas berat itu nah ternyata kendaraan dengan dipasang karburator sepeda motor legenda tadi ya ternyata mampu mengatasi medan seberat itu jadi ya ini saya pasang aja udah saya pakai jadinya sekarang karena terbukti irit ya biasanya mobil ini mobil tua ya mobil tahun 85 kalau kalian generasi milenial lagi seumur bapakmu kalau kalian seusia saya seumur kita-kita gitu nah sebenarnya mobil ini ya mobil yang boros gitu harusnya mobil boros karena 1600 cc mobil tua karburatornya kayak gitu ngowos gitu bahkan dulu waktu awal saya beli itu mungkin 1,8,1,9 bensinnya itu segitu gitu bahkan pas sama bengkel dicoba itu di si rong puluh hew rong puluh hew terlung liter ya terlung liter mengge mubeng paling pirang kilo lu usintek pak aku pinjem untuk karnaval gitu oh iya silahkan aja langgu karnaval mubeng karnaval kan pendek-pendek jaraknya usintek tiga liter nah terus ini saya modifikasi dengan karburator itu ternyata saya cek yang jarak dekat dulu ya itu bisa mencapai jarak dua puluh sampai dua puluh dua kilometer per liternya jadi satu liter itu bisa mencapai jarak antara dua puluh sampai dua puluh dua kilometer iki wis koyo sepeda motor bro wis koyo sepeda motor irite jadi maduk tenan ya asik jadi kita apa ya bergendara itu enak hemat ya seneng jadi begitu jarak dekat saya cek saya cek ternyata bisa nyampe sekitar dua puluh sampai dua puluh dua maka saya coba ke Purwarto itu yang jarak seratus sepuluh kilometer ternyata saya mengisi bensin berapa empat puluh ribu empat puluh ribu ini kan lima koma dua liter yukus limang liter berarti seratus sepuluh kilo di poro limang liter ketemu ini dua puluh dua jadi kesimpulannya ini bisa mencapai dua puluh dua kilometer dalam satu liter kalau kalian lihat itu motor saya si yellow itu nah itu si kuning saya itu si kuning itu kalau saya bawa perjalanan itu bisa empat puluh kilometer per liter nya ini selesai kapan-kapan 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 bisa sampai jarak jauh tapi tetap bisa dengan berkendara secara wajar bisa nyalip-nyalipkan kapan-kapan biasa dengan kecepatan nah ini bisa mencapai jarak segitu dan kalian lihat saya biasa kemarin berkendara seperti biasanya jadi saya berkendara tidak terus beda dengan biasa seperti biasanya berkendara nyelip tanjakan nyelip-nyelip di tanjakan karena kemarin sempat tanjakan panjang perwajar kan ada tanjakan yang panjang itu tidak sempat saya videokan pas nanjak itu anak saya duduk di video keliwat ya ya sudah itu tapi saya bisa berkendara dengan wajar seperti biasanya dengan konsumsi BBM 1 liter bisa mencapai 22 kilometer ini sangat membahagiakan bagi saya karena ya yang hemat kan senang banget bro kalau kita punya kendaraan kalau bisa hemat kan senang banget kita jadinya mau pergi kemana-mana enjoy atau kandel aja kalau dulu kalau konsumsi ini mobil ini 1 1 liter 10-11 dulunya kalau dengan karbohator aslinya nah itu aja sudah saya operak-opak itu sekarang saya ganti itu bisa 2 kali lipatnya mehkoyo sepeda motor kalian kalau kalian punya sepeda motor yang CC ini rote gede itu paling segini-gini juga gitu konsumsi BBM nya gitu apalagi kalau motor kalian motor gede CC ini rong atau seket wais ngalah-alah ke BBM jelas boros itu jadi ini oke keren sekali saya seneng sekali dengan hasil di coba ini jadi bisa 1 liter 22 kilometer jarak tempuhnya ini nanti saya akan jalan-jalan lagi kemana-mana karena asik ya sekarang jalan-jalan bu sekarang mau kemana bu hari ini mau kemana kok etel aja dulu mau kemana saya mikir bensin oke coba harusnya kan biasanya kan 80 ribu kita cukup beli 40 ribu hasil 4.30 itu itu review untuk konsumsi bahan bakar tadi di teman-teman subscriber pada nanya konsumsi ini berapa baru segitu silahkan kalau menginspirasi bisa diaplikasikan ke kendaraan kalian jadi jangan takut kok kendel aja gitu karena ya kalau takut nanti gak dapat ilmunya gitu kalau takut-takut terus gak dapat pengalamannya nah ini ustaz bantu aku si ngoprek duluan gitu aku yang ngoprek duluan aku yang mereview perselannya kalau kalian mau mau nyoba tinggal ikutin aja terus orang perlu dedek sir dengan seperti saya gitu apa apa ngunek ke pi terus ke pi dan sebagainya kalian tinggal dicoba apalagi kalau apa kalau karburator mobil kalian bermasalah bahagia kalian itu bingung-bingung yang saya lihat karburator itu ganti apa ini ganti yang ke pi nyari-nyari di tempat beredelan gak nemu-nemu karena mobil kalian mungkin anti-klasik bahagia nah nanti yang kalian ganti ya yang kalian beli karburator nya kecil itu kecil PE yang walulikur jadi biar bisa lebih bagus nanti responsifnya ya mungkin cororodok boros tidak seirit ini wajar tapi saya kira akan lebih baik kalau bisa pakai PE yang dua lepanan yang karburator agak gedi itu teman-teman untuk pertanyaan di kolom komentar tadi ya jawabannya pada video ini selamat beraktifitas tunggu video berikutnya saya masih akan adventure terus saya akan kulik oprek perjalanan ini sampai nanti tak review dari awal pembuatan ide pembuatan sebagainya itu kalau orang nulis karya tulis sebagainya sampai kesimpulan saran kemudian pemasalahannya apa oke selamat beraktifitas jaga kesehatan masa masih pandemi covid dimana-mana aku jadi maskeran kemana-mana pakai masker cuci tangan jaga jarak jangan cuci tangan yang paling sering karena kalian kan habis megang-megang apa-apa itu gak sadar mungkin gak sadar ternyata ada apa itu gak ngerti cuci tangan sesering demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat